Intro Hai kembali lagi di youtube channel aku Kali ini aku ga sendiri, aku bareng sama Yang suka bikin sensasi Di Indonesia Lu juga bikin sensasi Itu kakak Nikin Oke, kita beri Zani Alhamdulillah Terima kasih loh Hanna main ke rumah loh Hanna ini loh Ya Allah luar biasa Walaupun waktu itu sempat di ini-ini Gateng Apa? Sempat diapain? Sempat ga jadi kakak Ya kan syuting Iya sih kakaknya ya Allah ya Masya Allah ya Aku tuh kan carain duit sendiri Jadi syutingnya belum selesai ga mungkin diburu-buruin kan Apa tuh lagi perayaannya Ya Oh iya, aku mau nanyain nih kak Ya kak, gimana sih? Aku Padang Betawi Padang Betawi? Iya Kok kakak Betawi sih? Masa sih? Mungkin kena operasi kali ya Oh iya Nikah lagi? Nikah lagi? Belum lah Belum ga ada niat rencana untuk nikah lagi? Oh engga, dalam waktu dekat engga sih Lagi pengen fokus dulu sama kerjaan, sama bisnis Terus ngurusin anak, ngurusin orang-orang di sekitar dulu Baru nanti lagi penting masalah perasaan gitu Ya, karena kalo ngomongin soal cinta itu ga ada habisnya ya Apalagi kan udah bergagal berkali-kali Jadi trauma ga cuma... Berkali-kali nya berapa sih, Kak? Tiga kali udah Oh tiga kali Iya, jadi kalo dibilang trauma sih engga juga ya Tapi kayaknya lebih ke ini aja sih, capek Ke capek aja Jadi Nikah udah menikmati sama hidup nikah sekarang nih Dengan punya tiga anak, pengen punya usaha yang lumayan jalan Terus punya program juga Itu udah cukup menyita waktu sih sebenernya Jadi ga ada waktu untuk nyari atau punya hubungan lagi sama orang lain Ya, karena udah terlalu sibuk sama diri sendiri lah ya Mau janji sama temen aja susah, apalagi mau janji sama pacar Sibuknya ya, Kak Jadi kalian nikah tiga kali? Tiga kali Jadi tiga kali, anak ada berapa? Tiga Umurnya berapa? Ada yang 12 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang mau 2 tahun di bulan April Tiga kali, anak tiga Jadi setiap... ini beda-beda? Iya Setiap hata, beda-beda, tapi itu jaraknya jauh-jauh Dari suami yang pertama, butuh waktu 8 tahun untuk bisa buka hati lagi Dari suami yang kedua, butuh waktu 5 tahun untuk bisa buka hati lagi Iya Jadi lama itu prosesnya, bukan yang setiap tahun nikah Setiap tahun nikah, engga Eh, maka aku boleh tau ga sih suami yang pertama kan namanya siapa? Suami yang pertama namanya Zawa Oh, Zawa, anak aku ga pernah tau Memang kalo yang pertama itu ga pernah diekspos Karena sebetulnya, to be honest, Diki tuh ga terlalu suka sama hubungan percintaan yang ditau Tiba-tiba nikah aja gitu? Nah, untungnya waktu dulu kan media sosial kan ga segarang ini gitu Nah, sama begitu pun yang kedua pun Diki ga pernah umbar tuh Gitu, tiba-tiba kita nikah lagi gitu Nah, yang ketiga pernah ditaruh di Instagram gitu Tapi cuma beberapa foto aja Beberapa foto aja Kakak, kriteria... Apa sih gua caranya? Kalian ga calon suami? Gua udah degen sumpah ada kakak Anik Mir nih Kalo sekarang ga ada kriteria, karena memang tidak mentingin hubungan Engga, iya kayak gimana gitu Susah sih, susah udah pernah beraneka ragam sama laki-laki Jadi mau bilang begini, 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 begini Tapi pada ternyataannya ga dapet Atau ada yang dapet tapi gagal gitu Jadi udah ga terlalu di fokuskan, oh kriteria harus ini, ini, ini Nanti mungkin kalo ketika umur Niki udah sekarang kan 3, 4 nih Mungkin 3, 5, 3, 6, nah baru Niki mulai lagi berpikir untuk... Cari lagi Punya pasangan hidup ya, bukan menikah tapi kayak... Kayaknya gua butuh seseorang nih Karena kan manusia itu kan kita kadang-kadang butuh yang namanya ngobrol Kadang-kadang juga pengen disayang Soalnya bertambahnya umur, Niki kan sudah 3, 4, udah tidak muda lagi ya Apalagi anak sudah pada besar Mengebu-gebunya tuh udah beda sama waktu Niki yang 5 tahun yang lalu gitu Jadi sekarang itu udah tidak terfokuskan sama yang namanya masalah seks Kalo ada ya oke, kalo nggak ada tidak memaksa Kalo dulu 5 tahun yang lalu, oh pokoknya harus, pokoknya harus gitu Nanti, Hana juga kalo udah banyak pengalaman hidup gitu kan Diterpa banyak masalah, ketemu sama banyak orang Nanti juga akan berpikiran mungkin ya hal yang sama Jadi banyak belajar sama kan, Niki juga Makanya kuas-kuasin deh yang berdua-dua aku Nih kalo soal seks, kakak enak di atas atau di bawah? Aku tergantung sih, tapi aku yang dominan sebetulnya gitu Jadi aku tuh lebih suka mengontrol dibanding aku yang dikontrol gitu Gitu Tapi ya itu bergantung pada ini aja sih, kayak lagi mood ga ya gitu Kalo lagi mood, oh iya, dominan banget Tapi kalo lagi ga ya udah, let it flow aja Di atas boleh, di bawah boleh, tapi lebih suka sih di atas Suka di atas ya, karena kita biar menyesuaikan gitu ya Gitu, gitu Gitu Pertanyaan lagi Nika Menurut kakak, orang sukses itu apa? Menurut aku orang sukses itu tidak bisa diukur dengan seberapa kayaknya kamu Tapi ketika dia bisa menjalankan sesuatu usaha dan akhirnya berhasil Itu bisa dibilang sukses Ketika dia punya rumah tangga dan itu berjalan dengan baik Itu namanya sukses Ketika lu punya anak dan lu bisa merawat anak itu dengan baik, itu namanya sukses Nah, kalo ada bonusnya uang, ya itu bonus Gitu Lu hanya meminta, tapi lu harus usaha Baraku itu, ya kan Cuman ya kadang-kadang kan jaman sekarang ga begitu Nah, kalo mungkin untuk sebagian orang miskin nih Sukses itu ketika lu punya banyak uang, harta lu banyak, bisa membeli apapun Kalo punya gitu, itu sebaliknya Ketika lu sukses dalam pekerjaan atau susah dalam mengurus anak Otomatis yang namanya duit, kek atau apapun itu akan ikut Apa sih pengalaman kehidupan yang paling baik? Pengalaman hidup yang paling baik itu harus menikah dan bercerai lagi Iya Iya Tapi rasa pahit itu sering berjalan yang waktu hilang Karena setelah menikah dan bercerai lagi Dan Niki tuh dikaruniai anak-anak yang pintar-pintar dan soleh soleha Jadi kalo berpikir lagi ke belakang, aduh sakit deh segala macam Tapi dari rasa kesakitan itu Niki dikaruniai dua hati yang Masya Allah banget gitu Kayak, aduh ini tuh hidup tuh udah sempurna deh biarpun ga ada laki Tapi sekarang gini, lu perempuan Lu perempuan pasti kan ujung-ujungnya pengen punya anak kan? Kandungan, nah itu kan yang diharapkan semua orang kan? Ketika menikah dikarunia anak, ya sudah buat gua itu udah cukup Tapi Kakak tuh hebat banget dan kuat banget loh Aku lihat dikakak tuh, cewek kuat lah menurut aku Sebenernya gini, kuat atau tidaknya itu kan balik ke diri kita masing-masing ya Kita mau diposisikan di mana, nih kan kita tahu sendiri kan Seberapa mampunya kita dalam menjalani hidup seorang diri Nah, kalau Niki kan yang memacu Niki jadi kuat seperti sekarang itu adalah Anak-anak sama orang-orang yang saing sama nikah padanya gitu Itulah yang membuat karakter Niki makin kesini makin kesini makin kuat Ada lagi nih Kak, jangan capek-capek ya jawab pertanyaannya ya Pengalaman yang paling berkesan yang paling kakak bikin bahagia? Semua pengalaman dalam hidup tuh bahagia Bahagia, dibuat bahagia aja ya Iya dong, harus Kayak melahirkan atau hamil tanpa didampingi laki-laki itu sebetulnya sedih Tapi ketika Niki tahu yang di dalam perut ini harus dijaga dengan baik, jadinya bahagia gitu Itu sebenarnya proses sih ya Kedewasaan itu bukan semerta-merta datang ke diri kita sendiri Tapi karena baik proses yang kita jalani nih Ya itu makanya Niki bilang nanti ketika sudah banyak pengalaman, banyak ketemu orang Nanti pasti akan berubah deh mindsetnya Ini aku sambil belajar sama Kak Nikmir gimana sih Nanti aku kedepannya kok harus gimana ya gak sih Iya dong, hidup itu kan harus banyak keinginan Apalagi kan aku yang masih muda kak Ternyata udah berpengalaman lah ya Tapi, super kuat banget sih Sumpah, gue kalo apa jadi dia gue gak tahu deh Gimana gue aja yang gara-gara kasus kemarin aja Itu aja kayak langsung kayak, mental akan siit juga Tapi mau gimana lagi kan harus bisa bangkit lah Kadang gini, kalo my opinion ya Kadang-kadang, riski dari Tuhan itu bukan hanya sekedar dari materi Masalah itu kadang-kadang juga bisa dijadikan satu riski Tergantung cara kita menanggapinya seperti apa Iya Jadi, kan ada orang nih kayak, aduh gue sial banget nih Terkena kasus prosesu sih Kalo gue dulu malah gue bersyukur gitu Dengan adanya kasus seperti ini Ini bisa menambah Pelajaran Bisa jadi pelajaran dari bedik gue Gue jadi semakin tahu, orang-orang mana yang bener sayang sama gue Orang mana yang care sama gue gitu Gitu Yang penting memang sih, gue juga baru belajar kok 2 tahun ini Bagaimana rasanya menjadi orang yang ikhlas dan bersyukur Gitu Tapi kalo semua masalah yang dihadapin dibawanya dengan rasa ikhlas dan bersyukur Gue pengen nangis sampe gue Jalan ini jadi lebih enak Makanya kan Miki masih bisa berdiri sampe sekarang jadi seorang Miki Tamirzani Gitu Kak pernah pacaran... Pernah pacaran... Pernah pacaran... TPM lah sama artis Ada ga sih? TPM... Ya hubungan tanpa status gitu lah ya Maksudnya pernah ya pernah Karena ya itu tadi Niki tuh trauma sama yang namanya In relationship with somebody Jadi kalo kita udah dewasa... Niki belajar dari pengalaman hidup sendiri ya Ketika Niki merasa diri Niki seperti Kayaknya gue udah ga muda lagi nih Kayaknya udah ga logis deh Untuk gue ngomong ke lakinya kayak Eh kita pacaran yuk, eh kita ini yuk Kayaknya ga gitu Jadi sering berjalannya waktu aja Ketika kita ga cocok Ya berarti kita harus pisang Ketika kita cocok Kita jalanin Nah kalo kita sampe klik Ya nanti kalo misalkan ketemu sama temen Eh kenalin pacar gue Biasanya itu akan keluar dengan sendirinya Bahasa itu gitu Eh btw, di Instagram kemana? Siapa? Instagram aku lagi tidur dulu Lagi tidur dulu Tapi insya Allah sih sebentar lagi dateng Gara-gara apa sih kak? Susah lah ya kalo ngomongin masalah Peraturan atau segala macem dan sebagainya gitu Karena gini Sekarang tuh makin banyak orang yang gampang Untuk mengakses yang namanya social media Nah Dari kalangan A, dari kalangan B, dari kalangan C, dari kalangan D Nah biasanya orang yang paling gampang untuk terprovokasi Atau kita bisa brainwash mereka itu adalah dari kalangan CD Ketika kalangan CD itu bisa diambil otaknya Dicuci Ya kan? Nurutnya nanti sama kita Itu jadi akan satu masalah besar Nah sekarang kan dikit-dikit Ripot, 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 ripot Ya kan? Ada salah ototnya ga sih sama yang kak berantem sama itu tuh? Mungkin bisa jadi Karena kan yang Niki lawan kan lumayan Lumayan lah ya itu ya Ada powernya kan Tapi Niki bangga gitu Maksudnya gua bisa gitu kan Ngewakilin negara Indonesia lah Gua bangga sih sebetulnya Walaupun itu hilang, buat gua Ya never mind juga Anyway, buat gua gitu kan Karena diilangnya Instagram, gua ada rasa satu kebanggaan Ketika gua Niki Tamiq Tamiq sendiri Gua tidak dibakein siapapun tapi gua bisa maju Nah lu kemana semua gitu Iya sih, aku sempat bingung Apa kakak ini punya banyak kenal polisi apa gimana Gak ada Sampai bener-bener kuat banget gitu kan kelamannya Gak ada Gak ada Ripot banget, aku tanya lagi nih soal laki-laki ini Tapi pernah ga sih kak ada yang ngaku aku artis Pernah pacaran sama kakak atau pernah tidur sama kakak? Ah banyak kalo itu? Banyak Itu mah jangankan artis, cowok-cowok yang lain juga banyak Biasalah kalo Niki tuh tidak Kalo seorang Niki berjanis Kalo kita kan tidak bisa menyetop pikiran-pikiran jorok orang lain terhadap kita kan Kalo kita bisa sampe masuk ke imajinasinya berarti bagus Cuman kalo sampe dibicarakan ke orang-orang Kayak sempet ada tuh lagi nongkrong Tiba-tiba dibilang, eh lu pernah tidur sama ini ya? Tiba-tiba cowoknya dateng, satu nongkrongan Langsung aja gua geret kan, Nih kakak lu pernah tidur sama lu gitu Akan lebih sakit hatinya begitu sih Tapi kalo Niki sih ga ada masalah ya Maksudnya mau orang itu ngomong apa, ngomong apa sih terserah aja Karena kan balik lagi, kita ga bisa tuh yang namanya nyutop Pikiran jorok orang tuh Bukan kakak doang, kok aku juga pernah digituin tapi yaudahlah Kembal lagi Terus ada ga sih kak yang dari diri kak cuma pengen kayak gitu doang? Hmm, ada dong, ada Kalo Niki bilang ga... Pengusaha gitu Munafik dong, pengusaha Gadun Oh ada dong, pasti ada Niki pun juga pernah pacar, maksudnya berhubungan dengan orang yang lebih tua Ya mantan suami itu, 46 itu kan lumayan ya Yang pertama? Yang ketiga Oh yang ketiga? Ada, ada Ya Niki ga mau nafik lah ya Karena kita hidup di Jakarta itu pasti lah Maksudnya ada yang deketin kayak gitu Belumnya kita selebriti kan Dan selebritinya terkenalnya dengan seksinya, seksualitasnya, segala macem Ada, ada Nih set lagi ya kak Coba aku jujur pernah ga kakak buat cowok terus kakak sekat? Pernah dong, pernah Ga sering, kalo sering ga mungkin timbul jerawat nih di kanan kiri Jadi ini lebih kelewong aja nih Jadi kalo dibilang sering ga Tapi orang yang Niki bawa orangnya itu-itu terus Jadi udah dari dulu ya itu-itu lagi Ya karena Kenapa ya? Gue itu sekarang ga bisa sama orang baru gitu Gue takut dia ember aja gitu Atau ga takut dia juga jorok kan Kan kita ga pernah tahu Karena ini orang yang udah kakak percaya lah Udah kakak bener-bener indah gitu Iya, iya pasti lah, ga benafik lah gue Oke Di rumah, bagaimana ya kakak sering pakai untuk... Di kolam gua pernah Oh sampe berenang-berenang? Engga, bukan berenang di bangkunya Di kamar sih biasanya udah itu doang Tapi emang anak juga benang Kan udah kamar di bawah Oh iya banget ya Kalo gua itu... Kalo mau eksekusi itu pasti di tengah malam Oh iya, tiap jam ya Engga Pokoknya ga ketahuan siapa-siapa Oh main cantik lah itu Iya dong harus dong Mas kan kalo gua itu... Dan yang ini yang biasa sama gua itu udah tahu, udah paham Ketika diteleponnya pasti untuk itu Diteleponnya pasti untuk itu Bukan ini bisa bahasa pasing kan? Tapi bukan kucing kan? Bukan dong, ini udah lama banget Pernah jadi pacar juga sebetulnya Ada lah Ga mungkin tahu karena bukan dari kalangan selebriti Ini emang enak bukan kalangan selebriti Jadi kita sama-sama udah tahu lah Maksudnya yaudah ketika ditelepon Oh udah tahu nih main-main dulu segala macem Baru itu selesai Kalo gua kan orangnya ga bisa bahasa bahasi ya Kalo udah selesai bukan Kalo udah selesai, terus kan udah tengah malam juga anyway kan? Jadi gua harus istirahat kan? Dan dia pun ngerti, karena dia paginya pun harus kerja Jadi enak gitu loh Kalo punya hubungan kayak gitu tuh long last Saling membutuhkan Dan saling membutuhkan Iya, iya Akan dewasa Iya, iya Pasti setiap orang juga pasti butuh lah kayak gitu Apalagi kan gua pernah nikah punya anak Tahu kan rasanya Nah kalo lu tuh baru parah Belum punya anak Nikah, belum pernah punya anak Tapi kakak Tapi kakak Baru digituin Belum dia ngapain loh Baru digituin loh Aku deg-degan guys Tapi kakak buat kedepannya ada niatan ga sih buat merubah image kakak? Engga Karena image gua ga ada yang salah Ga ada Apa yang salah? Mungkin Coba sebutin Ya aku juga kan ga tau Ya makanya Aku lagi kakaknya baik Tapi kan setiap orang kemana ya beda Jadi gini Apalagi netizen kan mereka kakak Beda aja kalo netizen Jadi gini Kita sebagai manusia itu harus punya karakter Ya Ketika kita sudah punya karakter dan karakter itu sudah jadi Ya sudah Apa yang harus dirubah image nya Emang ini merugin orang Emangnya gara-gara gue Indonesia bangkrut Engga kan Jadi percuma juga ya kan Iya Emangnya gara-gara gue Emangnya gara-gara image gue Terus gempa bumi Engga juga kan Jadi apa yang harus dirubah Gitu Tapi mungkin lebih disesuaikan Kalo gua kan sekarang Yang penting gini sih Ketika lu berada di satu tempat misalkan Lagi meeting Ya lu sesuaikan Lu ketemu lagi temen-temen lu lu sesuaikan Itu sih Ya kan aku liat kuat banget Dan tegar banget Ada ga sih titik terendah kakak? Hmm Tapi Hanas kalo nonton beberapa tahun ini sih Engga sih Engga ada Karena gua udah pernah ngerasain Nikah cerai Terus nikah lagi cerai Jadi udah tau Udah kebal Jadi ga ada sih Tapi titik terendah gua Gua pernah Satu tahun yang lalu Saat melahirkan anak gua Arkana Karena di saat itu Gua sudah Berfikir yang jelek-jelek Karena kan anak gua lahirnya prematur Dan harus di micu kan Wah itu titik terendah banget Karena itu kayak Kayak antara hidup dan mau mati gitu gue Di sisi lain kayak gua ketakutan kehilangan anak gua Akan meninggal Karena kan Arkana itu kan memang diponis Sebenernya sama dokter tuh udah nyerah semua Setiga hari setelah di ruang micu Baru dia ada peningkatan gitu Itu Tapi emang ini bener ya Kayak di cerita-cerita dongeng gitu Sentuhan seorang ibu tuh bisa menguatkan seorang anak Itu betul Ya bener Betul kok Pas gua sentuh tangannya Gua usap-usap pipi yang kecilnya Langsung dia naik Langsung lagi Iya Trombositnya naik Semuanya bagus Ya aku juga inget mama Iya bener Nih aku liat kan nih rumah kakak udah 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 wah lah Ada gitu mobil ada banyak juga lah Apa sih yang kakak belum tercapai gitu Kau pengen punya gedung Gedung? Untuk apa tuh? Ya aku pengen punya aja Supaya Untuk bisnis Iya Nanti bisa dikasih ke anak-anak gue Buat ngurus segala macem Udah deh kak, cukup ya Sekian dan terima kasih kakak Terima kasih juga motivasinya buat aku Bener Terima kasih juga diundang ke rumah kakak Betul, terima kasih juga Terima kasih juga Terima kasih kakak Nikita udah ngundang aku ke rumah Sama-sama dong Ya buat kalian jangan lupa di... Like, comment, and subscribe Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax